Halo halo selamat datang di Udon's Kitchen Hari ini kita mau masak ayam cabai hijau Ditonton sampai selesai ya Ini dia bahan-bahannya Cabai hijau besar, cabai keriting, cabai rawit hijau Daun salam, serai, kunyit, bawang merah, bawang putih Mengkuas, kemiri, daun jeruk, jahe, dan tomat hijau Untuk cabai-cabiannya aku chopper aja Ini untuk bahan yang di blender ya Aku pakai kunyit biar cabai hijaunya tidak cepat hitam ya Kalau ini yuk bahan untuk ditumis Ayamnya aku pakai 6 potong ya Kasih sedikit bumbu yang udah di blender ke cabai yang mau di chopper Biar cabainya gak cepat hitam Terima kasih telah menonton sampai selesai ya Kalau minyaknya udah panas Masukkan bumbu yang mau ditumis Sekarang masukkan serai, bawang merah, bawang putih Dan longkuas Tapi kalau stepnya dibalik Bawang merah, bawang putih, longkuas, dan serai ditumis lebih dulu Justru lebih wangi ya Terserah, tergantung ke teman-teman Daun salam sama daun jeruknya masuk Diaduk-aduk ya sampai wangi Nah kalau bumbunya sudah mulai wangi Kita masukkan cabainya Jangan lupa diaduk-aduk Tomat hijaunya sudah aku iris-iris Ini juga masukkan sekarang ya Nah untuk ayamnya sudah boleh dimasukkan sekarang Diaduk-aduk biar bumbunya merata Diamkan sekitar 5 menit Kalau udah 5 menit Ini dibalik aja ayamnya Biar matangnya merata Biar matangnya merata Kalau minyak ayamnya sudah mulai keluar kayak gini Aku masukkan sedikit air Barangnya kosong Terus diaduk-aduk ya Terus diaduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk Terus diaduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk Airnya aku masukkan sedikit demi sedikit ya Biar suhunya nggak drop Jadi kurang lebih aku pakai airnya 1,5 liter totalnya Ayamnya ditutup biar matang Ini airnya sudah mulai berkurang ya Sudah mulai menyusut Diaduk-aduk lagi Diaduk-aduk sesekali Di bolak-balik Biar matangnya merata Nah ini airnya sudah menyusut Sudah hampir matang Sekarang kita tinggal tambahkan Garam Sesuai dengan selera Masukkan kaldu ayam juga Sesuai selera juga ya Dan masukkan sedikit penyandap rasa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini ayamnya sudah matang Kita matikan kompornya Dan ini dia Ayam cabai hijau Tinggal dimakan pakai nasi panas Rasanya sedap banget Terima kasih ya sudah menonton Jangan lupa subscribe, like, dan komen Bye 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, jumpa di video selanjutnya